Oke di video kali ini gue mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru ngeliat video ini di FWP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang atuh ini, Dacal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses tadi gue di Australia. Oke udah gue udah gede banget ya, udah. Next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Tontonnya kota baru kak, itu dari jaman gue SD sampai sekarang gue gak pernah denger kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya besti. Dan gue gak tau tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali ini. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak satu kilometer bagus, satu kilometer nusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini Ape sih? Ini pemerintah main ular tangga atau Ape? Udah gue gede kemana dah. Next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thothir, Sri Mulyani, bukan? Ada Menteri Pertanian juga dari Lampung, gak salah gue lupa namanya. Gue kenal lah, gue pinter lah, gue sampe Australia gimana. Nah, cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak-banyak kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini Ape sih. Ape. Kunci jawaban kesebar. Kalau udah mau UM itu kan, itu yang nyebarin si Ape. Kalau bukan yang dari itu, pemerintah. Hah? Ape. Nyokap gue. Gue orang gila. Gak ada urusan. Next slide, please. Yang ketiga adalah, Tata kelola yang lemah. Korupsi gimana-gimana. Birokrasi gak efisien. Hukumnya gak ditegakkan. Lemah banget. Terus juga, Suap. Aduh, gak sebab suap ya, Mak. Dimana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan. Kayak suap-suap duit. Nah, kenak loh. Yang terakhir, Alasan terakhir ini adalah, Ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri, Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian. Kayak jagung, beras, ketan, dan lain-lain. Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih. Kalian bisa cek di website-nya BI. Dan disitu adalah statistiknya, dan lain-lain. Dan sektor ini tuh vulnerable ya. Kayak fluquatis gitu. Gak bisa stabil. Dan yang set harga kan yang di pusat juga gitu. Tapi aduh, anjoloh. Kadang-kadang nanya gitu. Ini mohon maaf. Kadang-kadang bisa kayak kaya raya gitu. Orang Lampung bisa nyekolahin anaknya ke luar negeri, kak. Ya karena emang sektor pertanian ini sebenernya kayak... Kayak main binomo ya. Gue rasa-rasa. Kena loh. Udah gitu dulu deh ya. Sekian. Makasih banget yang udah hadir di presentasi gue kali ini. Udah seleb TikTok yang ikut membantu Bima dalam masalah jalanan di Lampung yang tak kunjung dibetulkan. Presiden Gen Zed. Lautan Fakta ketika melihat presentasi Bima tentang alasan Lampung gak maju-maju. Kenapa? Bakal mirah gue malah kontra sama kritik yang disampaikan Bima. Enggak lah. Kena loh. Bima jelasin alasannya mulai dari buruknya infrastruktur. Menjamurnya kasus korupsi dan suap. Lemahnya sistem pendidikan. Ketua DPRD Lampung katanya enggan memberikan tanggapan. Pengennya langsung buktiin. Secara aksi nyata katanya. Pak, udah tinggal satu tahun lagi masa jabatan. Tapi kok poin-poin yang Bima jabarkan turut dibuktikan oleh warga Lampung sendiri. Yang merekam kondisi real jalanan yang rusak di Lampung. Ya, jalanan yang rawan kecelakaan dan pembegalan karena tidak ada satupun Lampung yang menerani. Kasus korupsi pejabat hingga suap di salah satu kampus ternama. Untuk menitipkan nama calon nama. Apa yang mau dibuktikan, Pak? Bukti kalau semua poin yang dijabarin Bima itu benar. Belum lagi soal advokat asal Lampung yang laporin Bima. Karena katanya memperburuk citra Lampung. Malahan menurut gue, Bima itu sayang kebangetan sama daerah asalnya. Walaupun merantau di luar negeri, tetapi tetap perhatian. Aneh banget malah dilaporin. Kita semua adalah Bima. Ingin menyampaikan sesuatu yang mana mesin pendorongnya adalah rasa cinta dan peduli. Namun takut. Selamat datang di era bukang suara. Share ya. Bima tetap pakai aduk. Nih yang masyarakat Lampung, coba kumpul dulu. Gue pengen nyampein sesuatu nih dari kasusnya Bima. Yang dilaporin karena ngomong dajal. Oke. Sebelumnya, stage video ini. Jalur mana atau jalan mana di Lampung yang jelek banget. Yang perlu diviralin biar dilihat sama orang. Sebelum gue masuk. Pokoknya kalian yang tahu di daerah rumahnya itu jelek. Silahkan stage video tadi terus viralin. Karena kita tahu di kota kita atau mungkin di negara kita pribadi. Kalau nggak viral, nggak dibenerin. Kalau nggak jatuh korban, nggak dibenerin. Itulah kita berenang di Lautan Fakta. Lanjut. Ngomongin soal kasusnya Bima. Jadi Bima ini kemarin dilaporin ke polisi dengan alasan bahwa menyebut kota Lampung dengan sebutan dajal dan gitu-gitulah. Gue nggak paham lah ya. Dilaporin. Nah, kalau dari sudut pandang gue sebagai anak muda Lampung juga nih ya Pak ya. Menurut aku gini. Kalau Bapak ngelaporin Bima ke kepolisian, ya sebenarnya itu hak Bapak. Tapi menurut aku tidak ada keuntungan yang besar yang bisa Bapak dapatkan dengan melaporkan Bima ke kepolisian. Kenapa? Karena yang disampaikan Bima ada benernya juga gitu loh. Nah, dan yang diuntungkan adalah cuma orang terkait yang melaporkan. Tapi, dengan kemampuan Bapak yang mungkin ngerti dengan hukum, kenal banyak wartawan, dan lain sebagainya. Ini saran dari saya ya Pak, saya bukan nyerang. Lebih baik kita buktiin omongan Bima dengan cara apa. Mana nih jalan-jalan jelek di Lampung, fasilitas-fasilitas yang jelek di Lampung. Nah, diviralin, dilaporin ke pemerintah terkait. Nih, laporan dari masyarakat banyak mengeluh-eluhkan. Jalan mana yang jelek? Contoh, Lampung dibilang katanya Gerbang Sumatera. Bangga dong. Tapi, gue sendiri yang lewat jalur tol ketika keluar di depan kampus Itera. Wah, jalannya jelek. Disambutnya dengan jalan jelek. Katanya Gerbang Sumatera. Selanjutnya, bukti nyata lain adalah. Mungkin di Rawajitu yang katanya banyak jalan jelek. Itu tadi masuk di EVP gue. Bener atau enggak, gue enggak tahu. Dan lainnya, salah satunya. Oh, Bandara Lampung akan menjadi Bandara Internasional. Ataupun Gerbang Sumatera juga. Tapi, kita baru keluar Bandara, arah mau ke Bandara Lampung. Lampunya minim banget di malam hari. Dan banyak, dan beberapa teman gue dulu pas kampus itu banyak yang jatuh. Gara-gara jalannya udah jelek. Lampunya enggak ada. Dan disitu banyak truk. Iya kan? Di depan sawit-sawit kalau enggak salah. Dan gue enggak tahu kalau enggak salah sampai sekarang lampunya pun masih minim. Nah, coba kita bicara manfaatnya. Kalau kita ngelaporin Bima, manfaatnya sedikit, Pak. Karena enggak banyak anak muda Lampung yang berani ngomong kayak gitu. Karena takut mungkin. Tapi, kalau kita nge-viralin dengan kemampuan Bapak dan relasi Bapak tentang fasilitas di Lampung. Menurut gue akan lebih keren. Dan Bapak akan dilanggap, wah, Bapak pahlawan kita. Karena Bapak ngebantuin kita sebagai masyarakat jalan jelek, fasilitas, dan sebagainya. Menurut kalian worth it mana? Ngurusin Bima atau ngelaporin ke pemerintah tentang fasilitas kota yang jalannya jelek banget? Pendapat gue ya.